Perumpamaan tentang Talenta Pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 Saya bacakan bagi saudara firman Tuhannya Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima Talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima Talenta Itu ia menjalankan uang itu Lalu beroleh laba lima Talenta Hamba yang menerima dua Talenta itu pun Berbuat demikian juga Dan berlaba dua Talenta Tetapi hamba yang menerima satu Talenta itu pergi Dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang Tuhannya Lalu sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima Talenta Itu datang dan ia membawa laba lima Talenta Katanya Tuhan lima Talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba lima Talenta Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua Talenta itu Katanya Tuhan Dua Talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba dua Talenta Maka kata Tuhannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu Talenta itu dan berkata Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan Talenta Tuhan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan Tuhan Maka jawab Tuhannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudahlah seharusnya engkak uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah Talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 Talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Nah saudara-saudara perumpamaan ini mengajarkan kepada kita Perlunya menggunakan pemberian Allah dengan bertanggung jawab Dalam pelayanan Allah waktu Yesus tidak hadir Nah saudara-saudara Kedua hamba pertama adalah baik dan setia Di dalam perikop tentang Talenta ini saudara-saudara Di dalam ayat 21 dan 23 Bagaimana hamba yang pertama yang menerima 5 Talenta Dan hamba yang kedua yang menerima 2 Talenta Sebab mereka memakai kesempatan sebaik-baiknya untuk kepentingan tuannya Hamba ketiga berpendapat tidak ada gunanya mencoba mengusahakan laba yang akan masuk Kantong tuannya Sebab ada bahaya ia akan rugi dalam usaha itu dan karenanya Mendapat hukuman Ia dihukum di dalam ayat 26 Sebagai hamba yang jahat Kata Yunaninya adalah poneros Ya barangkali punya unsur di dalam tanda kutip kikir saudara Bandingkan di dalam Matius pasal 20 ayat 15 Dan malas Sudah pelit kikir malas lagi Jadi lawan dari baik dan setia Itu adalah malas Saudara dapat membaca perumpamaan yang mirip Yaitu perumpamaan tentang uang minah saudara Di dalam kitab Lukas Yang telah diceritakan beberapa waktu yang lalu saudara Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke 27 Itu berbicara tentang uang minah Ya itu perumpamaan yang mirip tentang cerita dan polanya Hanya perbedaannya Si tuannya memberikan kepada anggota-anggotanya Atau hamba-hambanya satu minah Satu minah satu minah Begitu ya saudara Perumpamaan tentang uang minah Melukiskan kebenaran Bahwa karunia yang sama jumlahnya Apabila dipergunakan dengan kerajinan yang tidak sama Akan memperoleh upah yang berbeda Ya saudara-saudara Kata minah diperkirakan berasal dari kata latin Mewakili ukuran timbangan yunati Yang setara dengan 100 drahma Jadi nilai satu minah adalah Seper enam bagian dari satu talenta Jadi hanya seper enam saudara minah itu Dari talenta-talenta itu lebih besar saudara Karena talenta itu ukuran berat saja Jadi bisa berat Emas Satu talenta emas Satu talenta perak Satu talenta perunggu Satu talenta besi Dan sebagainya ya saudara Jadi talenta itu ukuran berat Karena itu supaya harus dimengerti Perumpamaan tentang talenta Menunjukkan bahwa karunia yang tidak sama jumlahnya Apabila dipergunakan dengan kesetiaan yang sama Akan diberi upah yang sama pula Perempuan Perumpamaan sebelumnya tentang 10 gadis Menekankan perlunya persiapan Dengan waspadah bagi kedatangan Kristus Saudara Perumpamaan tentang talenta ini Berbicara tentang Tentang Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Yesus Yang menceritakan Yang menjelaskan tentang perumpamaan ini Untuk akhir jaman Untuk kedatangan yang kedua kali Bagaimana kita harus bersikap Ya Itu sebabnya Tuhan tuntun kita Anak-anaknya Yang percaya kepadanya Dengan kebenaran firman Tuhan ini Di dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan bimbing kita Salah satunya Di dalam Matius pasal 24 Ayat 14-30 ini Yaitu perumpamaan tentang talenta Gitu ya Jadi perumpamaan tentang talenta ini Berbicara tentang akhir jaman Soal nanti saudara Perkembangan pengertiannya itu Bisa Tentang uang kah Tentang kesetiaan kah Tentang ketaatan kah Dan sebagainya Itu Nanti Bagaimana kebutuhan Dari penjelasan Ambat Tuhan Kepada umat Allah Dari cerita ini Tetapi yang jelas Firman Tuhan Tentang perumpamaan Tentang talenta ini Yesus mengajarkan kepada Murid-muridnya Tentang bagaimana Di akhir jaman Ketika kita Sedang menantikan Ketika kedatangan Tuhan Nah Tuhan Tuntun begini Cara hidup kamu Dalam penantianmu Kepada aku Dalam kehidupanmu yang ada Kamu harus tetap bekerja Dengan sesuai kapasitasmu yang ada Dengan kemampuanmu yang ada Dengan kekayaanmu Dengan talentamu Dengan Semua apa yang kamu punya Tuhan mau Saudara Kita Terus Dalam Penantiannya Akan datang kembali Kita bekerja Bekerja Dan bekerja Tapi Yang menghasilkan Saudara Itu yang terindah Nah ini Ini yang Tuhan ingin ajarkan Tetapi ketika kita Memiliki Apa namanya Tanggung jawab yang ada Dan kita tidak Mengerjakan tanggung jawab itu Apalagi membuat hasil Dari tanggung jawab itu Tuhan marah Ini yang Tuhan ajarkan Sebenarnya konteksnya Saudara ya Saya teruskan Jadi saudara Perumpamaan tentang talenta Menunjukkan bahwa Karunia yang tidak sama Jumlahnya Apabila dipergunakan Dengan kesetiaan yang sama Akan diberi upaya Yang sama pula Ya saudara Yang dijelaskan Tentang bagaimana Perumpamaan Sepuluh Gadis Ya Yang dikatakan Yang bodoh Dan yang bijaksana Ya Dikatakan Menekankan Perlunya persiapan Dengan waspada Bagi kedatangan Kristus Jadi Matius pasal 24 25 ini Yesus berbicara Tentang akhir zaman Saudara Jadi Tidak konteks Dalam masalah uang Tapi Saudara Ketika kita Mau menjelaskan Kepada jemaat Apa kebutuhan Saat itu Allah mau Dari firmannya Untuk jemaat Diberkati Ya saudara Boleh berbagai sisi Yang Tuhan Taruhkan Untuk dijelaskan Dari cerita Tentang perumpamaan ini Silahkan Tetapi Konteks yang jelas Dari Matius pasal 24 25 ini adalah Ajaran Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Dalam penantian Kedatangan yang kedua kali Mereka harus bagaimana Begitu ya Maka diajarkan Cara-caranya Melalui perumpamaan Yang ada ya Jadi perumpamaan ini Menekankan Perlunya Pelayanan yang setia Selama dia Tidak ada Nah saudara-saudara Kerajaan surga Itu dikomparasikan Atau diperbandingkan Dengan seseorang Yang akan pergi Melakukan perjalanan Ia memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Kepada mereka Hartanya Kepada mereka Jadi harta tersebut Diberikan dalam Satuan Talenta Dalam cerita Atau dalam Perumpamaan Matius pasal 24 Ayat 14-30 ini Saudara Dikatakan Ia memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Kepada mereka Hartanya Kepada mereka Nah harta itu Tersebut itu Saudara Ada 5 Ada 2 Dan 1 Talenta Harta tersebut Tidak diberikan Tetapi hanya Dipercayakan Untuk dikerjakan Jadi tidak ada Yang Yang kita miliki Ini saudara Dalam konteks Kekinian ini Saudara Adalah milik kita Tidak Semua bisa Kita tinggalkan Ketika kita mati Selesai Semua yang ada Di dalam tubuh ini Apalagi yang kita simpen Kekayaan Keuangan Dan sebagainya Semua kita tinggalkan Jadi kita Kalau masih terikat Dengan benda-benda itu Sebenarnya kita tidak Mengenal Kebenaran Saudara Kalau kita Mengenal kebenaran Segalanya Yang kita miliki Itu kita Kita akan katakan Segalanya Yang ku miliki Semuanya Daripadamu Jadi Kalau kita tahu Semua hidup kita ini Segala Berkat-berkat Yang kita dapat Berkat keuangan Kekayaan Dan sebagainya Itu semuanya Akan Dikembalikan Untuk Kemuliaan Tuhan Karena semua itu Barang fana Itu hanya menjadi alat Kepercayaan Tuhan Kepada kita Supaya kita menjadi Alatnya Memberitakan Kedasyatan Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Kepada kita Dan orang lain Bisa melihat Kehidupan kita Sehingga mereka Ingin mengenal Tuhanmu Tuhan kita Sehingga kita Boleh menjelaskan Kalau kamu mau Seperti aku Kamu harus ketemu Yesus Kamu harus percaya Dia sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Nah saudara-saudara Jumlah yang berbeda Ini sebenarnya Membawa pesan Yang cukup kuat Dalam keseluruhan Perumpamaan Mengapa Masing-masing hamba Tidak diberikan Jumlah yang sama Bukankah Memberikan jumlah Yang sama Lebih berkesan Adil Daripada Berbeda-beda Perumpamaan ini Juga tidak Mengatakan bahwa Hamba-hamba tersebut Mempunyai jabatan Yang berbeda-beda Kalimat kunci Yang memberikan Petunjuk Bagi masalah ini Adalah Masing-masing Menurut Kesanggupannya Jadi Kenapa berbeda Ada lima Ada dua Dan ada satu Karena Tuhannya Memberikan Kepercayaan Kepada Hamba-hambanya itu Sesuai Masing-masing Menurut Kesanggupannya Jadi Tuhannya tahu Kesanggupan Hamba-hambanya itu Makanya dia bilang Kalau aku kasih lima Aku yakin Orang bisa Nih lima Kalau aku kasih Yang ini Tidak mungkin Bisa aku kasih lima Aku yakin Kalau dua Dia bisa Nih dua Demikian juga Yang satu Aku yakin Dia tidak mungkin Karena Hamba-hambanya kan Mengenal Tuhan itu Mengenal Hamba-hambanya Sehingga Kalau Seorang Tuhan Tidak mengenal Hamba-hambanya Ya jadi Tidak karu-karuan Kan saudara Organisasi yang Dibawanya Dikendalikannya Sehingga Harusnya dia mengenal Domba-dombanya itu Sehingga pada saat Dia memberikan Kepercayaan Pasti Si Tuhannya tahu Kepercayaan Diberikan akan Jadi maksimal Karena dia mengenal Hamba-hambanya Nah Ternyata Tuhan tersebut Mengenal Masing-masing Hambanya Dan Ia mempercayakan Talentanya Yakni Hartanya sendiri Dengan tujuan Agar Hamba-hambanya Mengelola Harta yang Dipercayakannya Tersebut Jika tujuannya Adalah mengelola Maka Yang dipercayakan Juga harus Sesuai dengan Kemampuan Hamba-hamba itu Untuk mengelola Jadi jumlah Talent yang diberikan Adalah manifestasi Dari kapasitas Hamba-hamba Tuhan itu Untuk mengelola Hartanya Nah saudara-saudara Menurut Injil Matius Yesus Menyelamatkan Percakapan Tentang Akhir jaman Ya jadi Pasal 24 Dan pasal 25 Itu berbicara Tentang Akhir jaman Kepada murid-muridnya Dan melanjutkannya Dengan beberapa Perumpamaan Yang berhubungan Dengan Kedatangannya Kembali Semua Percakapan ini Terjadi Dua atau Tiga hari Sebelum peringatan Hari Raya Pasca Matius 26 Ayat 2 Sebaliknya Di dalam Lukas 19 Ayat 12 Sampai 27 Lukas mencatat Bahwa Yesus Mengajarkan Perumpamaan Tentang Sepuluh Uang Mina Sesudah Dia meninggalkan Jericho Dan mendekati Yerusalem Jadi sehari Sebelum Atau pada Hari Minggu Palem Perumpamaan Tentang Uang Mina Ini mirip Dengan Perumpamaan Tentang Talenta Meskipun Kedua Perumpamaan Ini Tidak Identik Karena Satu Uang Mina Satu Uang Talenta Satu Dalam Hitungan Talenta Berdasarkan Latar belakang Dan kerangkai Historis Yang diberikan Oleh para Penulis Injil Disamping Jangkauan Perumpamaan Tersebut Kita percaya Saudara Bahwa Yesus Mengajarkan Dua Perumpamaan Ini Dalam Dua Kesempatan Yang Berbeda Ini Yang Harus Kita Mengerti Saudara Nah Saudara Saudara Kita Sekarang Coba Mendalami Ayat Demi Ayat Yang Ada Di dalam Ayat 14 Dikatakan Bahwa Sifat Eliptis Dari Kalimat Ini Yang telah Membuat Para penerjemah Menambahkan Beberapa Kata Beragam Pada Pembukaannya Saudara Menunjukkan Hubungannya Yang Erat Dengan Bahan Sebelumnya Seperti Seseorang Yang Mau Berpergian Keluar Negeri Seseorang Disini Jelas Adalah Anak Manusia Ya Di dalam Ayat 31 Perumpamaan Tentang Talenta Merupakan Perumpamaan Yang Paling Panjang Di dalam Injil Matius Di dalam Bentuk Yang Agak Rinci Perumpamaan Ini Berhubungan Dengan Percakapan Antara Tuhan Dan Hamba Hambanya Dan Perumpamaan Tentang Talenta Ini Juga Mempunyai Kesimpulan Yang Agak Panjang Saudara Yang Mengikatnya Dengan Perumpamaan Perumpamaan Lainnya Saudara Nah Di dalam Ayat 15 Ya Saudara Sebuah Talenta Adalah Mata Uang Logam Yang Nilainya Relatif Tinggi Pada Umumnya Satu Talenta Bernilai 60 Mina Atau 6.000 Dirham Jadi Talenta Yahudi Di era Perjanjian Lama Itu Bernilai 3.000 Sikal Kudus Talenta Juga Digunakan Sebagai Uang Yang Diukur Dari Beratnya Jadi Satu Talenta Perak Memiliki Berat Sekitar 45 Kilogram Gwedeh Sekali Saudara Sedangkan Satu Talenta Emas Seberat Sekitar 91 Kilogram Jadi Menurut Nilai Satu Talenta Merujuk Kepada Jumlah Uang Cukup Besar Kata Talenta Sekarang Ini Menunjuk Dalam Kekinian Saat Ini Dikatakan Menunjuk Pada Bakat Alam Jadi Jika Seseorang Mempunyai Talenta Artistik Sebagai Pemain musik Penyanyi Pelukis Dan Sebagainya Dia akan Sangat Kreatif Dan Sangat Dikagumi Karena Mempunyai Talenta Ini Tetapi Di dalam Perjanjian Baru Kata Talenta Menunjuk Pada Kesatuan Mata Uang Yang Menggambarkan Sejumlah Uang Jadi Jadi Matis 24 Ayat 4 30 Berbicara Tentang Uang Ya Di dalam Perumpaman Ini Kita Berpikir Berkenan Dengan Upah Pekerja Tahunan Jumlah Yang Dipercayakan Tuhan Kepada Hamba Hambanya Sangat Besar Tetapi Tidak Luar Biasa Di dalam Ayat 16 Sampai 17 Dijelaskan Dua Hamba Yang Pertama Sekalipun Memiliki Jumlah Uang Yang Berbeda Memiliki Kerajinan Yang Sama Dan Menggandakan Modal Mereka Yang Dikasih Lima Yang Dikasih Dua Ini Dia Memiliki Kerajinan Yang Sama Nah Saudara Saudara Kata Talenta Sekarang Ini Menunjuk Pada Bakat Alam Jadi Jika Seseorang Mempunyai Talenta Artistik Dia Sangat Kreatif Dan Ini Yang Harus Dimengerti Yang Kita Pelajari Semua Orang Yang Kaya Memanggil Hamba Bersama Sama Dan Memberitahu Mereka Bahwa Dia Akan Keluar Negeri Untuk Jangka Waktu Yang Lama Dia Memperlakukan Hamba Hambanya Bukan Atas Dasar Komersial Tetapi Berdasarkan Kebiasaan Timur Ya Saudara Yaitu Sebagai Rekan Sekerja Di Dalam Perusahaannya Jadi Seperti Itu Walaupun Hamba Mereka Dianggap Rekan Sekerja Saudara Ya Sumber Penghasilan Tunai Yang Tersedia Berjumlah Delapan Talenta Yang Dia Percayakan Kepada Ketiga Hambanya Tuhan Itu Mengenal Hamba Hambanya Dengan Sangat Baik Saudara Dia Telah Belajar Menghargai Kemampuan Mereka Dan Yakin Mereka Bisa Dipercayai Untuk Mengurus Kekayaannya Dia Dia Berharap Agar Mereka Menjalankan Tuangnya Sehingga Sekembalinya Nanti Dia Dapat Menghargai Mereka Karena Pekerjaan Mereka Meningkat Aset Keuangannya Jadi Dia Memberi Hamba Yang pertama Lima Talenta Hamba Yang kedua Dua Talenta Dan Hamba Yang ketiga Hanya Satu Talenta Tanpa Ragu Ragu Saudara Kontrak Disusun Yang Menyatakan Syarat Syarat Yang Disetujui Oleh Beberapa Pihak Tentu saja Modal Awalnya Adalah Milik Tuhannya Nah Setelah Di dalam Ayat 18 Dikatakan Begini Hamba Yang Hanya Memiliki Satu Talenta Tidak Menunjukkan Kerajinan Dan Tidak Tertantang Oleh Kesempatan Yang Dimilikinya Menggali Lubang Di Dalam Tanah Tempat Persembunyian Yang Umum Yang Paling Aman Yang Dia Pikir Dia Nggak Merugikan Tuh Karena Talentanya Dia Simpan Dan Seperti Apa Yang Tuhannya Berikan Padahal Maksud Tuhannya Memberikan Kepercayaan Dia Diberikan Satu Talenta Untuk Dia Bisa Menggandakan Satu Talenta Itu Tetapi Sudut Pandang Si Ambat Yang Malas Dan Yang Tidak Hormat Tidak Menghargai Tuhannya Ini Adalah Tuhannya Itu Curang Mencari Keuntungan Yang Dia Sendiri Tidak Bekerja Yang Kerja Keras Dia Dia Merasa Nanti Kalau Dia Kerja Keras Dia Berhasil Yang Untung Tuhannya Dia Tidak Mau Seperti Itu Padahal Dia Hamba Dalam Konteks Pertemanan Kan Kita Tetap Ingin Dihargai Dengan Cara Apa Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Nah Saudara Saudara Sebagai Balasannya Tuhan Tersebut Akan Memberi Hadiah Yang Sesuai Kepada Hamba Hambanya Dan Waktu Mendatang Mereka Dapat Berharap Untuk Bisa Bekerja Sama Di Dalam Perkongsian Yang Ada Nah Hamba Yang Pertama Menjalankan 5 Talenta Dan Sesudah Beberapa Lama Menjadi 10 Talenta Demikian Juga Hamba Yang Kedua Tetapi Hamba Yang Dibli Satu Talenta Tiga Menjalankan Sama Sekali Dia Merasa Diremehkan Karena Hamba Yang Lain Telah Dipercaya Dengan Jumlah Uang Yang Lebih Dari Dia Yang Hanya Satu Talenta Dia Mengenal Tuhan Sebagai Orang Yang Kejam Yang Menuntut Pertambahan Tetapi Keuntungan Yang Didapat Dari Satu Talenta Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Yang Lima Atau Dua Talenta Yang Diberikan Kepada Hamba Yang Lain Dia Tidak Melakukan Apa Dengan Uang Itu Kecuali Menguburkannya Dalam Tanah Karena Yakin Aman Sekembali Tuhannya Dia Dapat Memberikannya Kepada Tuhannya Kembali Sesuai Dengan Jumlah Yang Dipercayakan Kepadanya Nah Saudara-saudara Di dalam Ayat 19 Dijelaskan Begini Lama Sesudah Itu Sebuah Pertunjukan Bahwa Kedatangan Kembali Kristus Tidak Akan Terjadi Dalam Waktu Dekat Sekalipun Ungkapan Ini Menunjukkan Bahwa Yang Tidak Tentu Di dalam Perumpaman Ini Kedatangan Kembali Tersebut Terjadi Waktu Para Hamba Masih Hidup Akhirnya Saudara Sudah Jangka Waktu Yang Lama Tuhan Kembali Dan Memanggil Hamba Hambanya Untuk Mengadakan Perhitungan Dalam Hari Perhitungan Telah Tiba Kitab Kitab Dibuka Dan Masing Hamba Diminta Untuk Melaporkan Laporan Keuangan Yang Telah Dipercayakan Kepadanya Di dalam Ayat 20 Sampai Dengan Ayat 23 Dijelaskan Pada Satuan Mereka Yang Datang Kembali Dua Hamba Yang Pertama Menyajikan Jumlah Yang Berbeda Tetapi Keduanya Berhasil Meningkatkan Milik Mereka 100% Dari 5 Menjadi 10 Dari 2 Menjadi 4 Dan Menerima Pujian Dan Upahnya Yang Sama Baik Sekali Perbuatan Itu Hay Hambaku Yang Baik Dan Setia Kesetiaan Adalah Kebajikan Yang Sedang Diuji Aku Memberikan Kepadamu Tanggung Jawab Dalam Perkara Yang Besar Kita Sebagai Tuhan Akan Tahu Bawahan Kita Dia Sanggup Atau Tidak Melakukan Pekerjaan Yang Akan Kita Percayakan Sehingga Sesuai Dengan Kapasitasnya Kita Berikan Kepercayaan Nah Kalau Dia Sungguh-sungguh Menjalankannya Kita Pasti Akan Memberikan Benefit Atau Bonus Atau Tambahan Yang Diluar Apa Yang Telah Dia Lakukan Begitu Karena Yang Besar Sebagian Dari Upah Terdiri Atas Peneliman Tanggung Jawab Dan Kehormatan Yang Lebih Besar Dari Tuhan Mereka Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Atau Sukacita Tuhan Mungkin Sebuah Acuan Kepada Orang Percaya Yang Berbagi Sukacita Dengan Kristus Yakni Sukacita Itu Miliknya Karena Ia Melaksanakan Kehandak Bapak Dengan Sempurna Di Dalam Ayat Datang Bukan Hanya Dengan Lima Talenta Yang Dia Terima Tetapi Juga Dengan Lima Yang Dihasilkan Yang Membalikan Kepada Tuhannya Jumlah Dan Modal Dengan Juga Keuntungannya Saudara Dia Memberi Tuhannya Sejumlah Besar Uang Hal itu Menyatakan Bahwa Tanpa Keraguan Sedikit Pun Dia Patut Diberi Kepercayaan Oleh Tuhannya Yang Lebih Baik Lebih Besar Lagi Dia Tidak Meminta Perhatian Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Dia Hanya Meminta Tuhan Yang Memperhatikan Tambahan Lima Talenta Yang Dihasilkannya Respon Tuhan Itu Jelas Atas Kesetiaan Dan Ketekunan Dari Hambanya Ini Tuhan Itu Murah Hati Di Dalam Kujiannya Dan Memberi Hadiah Kepada Hamba Itu Pertama Tuhan Itu Bersuruh Baik Sekali Di Dalam Kujian Terdapat Perbuatan Hamba Yang Sangat Baik Yang Kedua Dia Menyebutnya Hamba Yang Baik Dan Setia Yang Ketiga Dia Memberikan Hambanya Tanggung jawab Dalam Banyak Hal Jadi Saudara Setelah Saudara Apa Namanya Diberikan Talenta Saudara Ternyata Mengerjakannya Mengusahakannya Menjadi Bertambah Dan Lima Menjadi Sepuluh Dan Ketika Dia Berhasil Memberikan Lakukan Kepada Tuhannya Saudara Tahu Orang Yang Berhasil Orang Yang Berlipat Ganda Orang Yang Diberkati Dikatakan Akan Semakin Banyak Yang Harus Dikerjakan Atau Yang Dipercayakan Untuk Dia Kerjakan Lagi Kamu Berhasil Ini Kamu Akan Diberikan Lagi Hasil Yang Lain Yang Lebih Berat Lagi Tanggung jawab Karena Kamu Yang Ini Sudah Berhasil Perkara Kecil Sudah Berhasil Kamu Dipercayakan Kembali Perkara Yang Besar Nah Itu Yang Terjadi Jadi Dia Tidak Meminta Perhatian Untuk Dirinya Sendiri Tetapi Dia Hanya Meminta Tuhan Memperhatikan Tambahan Matal Lental Respon Tuhan Itu Juga Demikian Jadi Cocok Sekali Ketiga Dia Memberikan Hambanya Tanggung jawab Dalam Banyak Hal Dan Kepat Dia Mengundang Hamba Untuk Duduk Semeja Dengan Tuh Bayangin Sudah Dibitikan Kepercayaan Dia Pun Dikasihi Tuhannya Yuk Makan Bersama Sama Dengan Aku Karena Tuhannya Tahu Orang Yang Baik Ya Ini Yang Harus Dimengerti Ya Sudara Oleh Kita Semua Tentang Prinsip Talentan Duduk Semeja Dengan Tuhan Yang Mengimplikasikan Kesederajatan Perupaman Ini Mengajarkan Kepada Kita Perlunya Menggunakan Pemberian Allah Dengan Bertanggung jawab Tidak Hadir Kedua Hamba Pertama Adalah Baik Dan Setia Ya Hamba Yang Kedua Datang Di Hadapan Tuhannya Dengan Dua Talentan Dan Ternyata Demikian Juga Ketika Tuhannya Menyerahkan Jumlah Seluruhnya Yaitu Delapan Talentan Kepada Ketiga Hambanya Dia Menjadi Bergantung Kepada Kejujuran Dan Kesetiaan Hamba Hambanya Lima Jadi Dua Dua Jadi Empat Eh Lima Bergantung Kepada Kejujuran Dan Kesetiaan Hamba Hambanya Seandainya Mereka Menghabiskan Uang Itu Di Dalam Transaksi Bisnis Tuhan Itu Akan Bangkrut Saudara Karena Itu Bisa Dimengerti Jika Tuhan Itu Sangat Gembira Ketika Hamba Yang Pertama Dan Kedua Menunjukkan Bahwa Mereka Bisa Menggandakan Uang Yang Telah Dipercayakan Kepada Mereka Tuhan Itu Memuji Mereka Karena Kerajinannya Karena Keberhasilannya Sehingga Tuhan Memberi Hadiah Dengan Limpahnya Kepada Mereka Di Dalam Ayat 40 24 25 Tetapi Hamba Yang Tidak Menghasilkan Apa-apa Menunjukkan Suatu Pemahaman Yang Salah Sama Sekali Tentang Tuhannya Hal Itu Tampak Dari Penjelasan Yang Berikan Tuhannya Itu Manusia Yang Kejam Keras Dan Tidak Berperi Kemanusiaan Menuai Di Tempat Dimana Tuhan Tidak Menabur Itu Yang Dia Koreksi Kepemimpinnya Mengambil Keuntungan Dari Hasil Jeripaya Orang Lain Memungut Dari Tempat Dimana Tuhan Tidak Menanam Jadi Tidak Jelas Apakah Kalimat Ini Merupakan Pokok Pikiran Yang Sejajar Dengan Kalimat Sebelumnya Itu Ataukah Menggambarkan Tahap Berikutnya Dari Penuaian Yaitu Saat Pengirikan Apabila Yang Dimaksudkan Adal Yang Belakang Ini Maka Hamba Itu Menurut Tuhan Mengumpulkan Ke dalam Lumbungnya Hasil Usaha Ya Misalkan Gandum Dari Sekam Dengan Memakai Garpu Pengirikan Yang Telah Dilakukan Orang Lain Tuhan Dia Berdali Bahwa Dia Takut Mengambil Resiko Dan Takut Harus Mempertanggawabkan Kerugian Yang Mungkin Terjadi Tapi Dia Juga Tidak Mau Rugi Karena Dia Takut Nanti Dihomelin Dia Pikir Dengan Uangnya Tetap Dia Dihomelin Dia Berdali Bahwa Dia Takut Mengambil Resiko Nah Hamba Ini Buta Terhadap Penyataan Bahwa Tuhan Yang Murah Hati Dan Mengasihi Yang Ingin Ia Ikut Menikmati Kebahagiaan Jadi Ketika Hamba Yang Ketiga Untuk Memberikan Perhitungan Suasananya Berubah Bukannya Mengembalikan Uang Yang Dipercayakan Kepadanya Seperti Yang Dilakukan Temannya Sesama Hamba Tuhan Yang Pertama Dan Yang Kedua Itu Dia Tidak Memuji Tuhan Karena Kemuran Hati Yang Telah Ditunjukkan Kepada Kedua Hambanya Tetapi Dia Menggambarkan Tuhannya Sebagai Orang Yang Kejam Yang Menuai Dimana Dia Tidak Menabur Dan Memungut Di tempat Dimana Dia Tidak Menabur Karena Itu Hamba Itu Takut Menanggung Resiko Dia Menggali Lubang Di dalam Tanah Dan Menguburkan Uangnya Seolah Dia Menang Kepada Tuhannya Mengapa Tuhan Tidak Percaya Sepenuhnya Kepada Saya Dengan Hanya Memberi Saya Satu Talenta Apa Yang Saya Lakukan Dengan Uang Ini Mengingat Bahwa Jika Ada Keuntungan Saya Tidak Melihat Jumlah Yang Banyak Untuk Kontradiksi Dia Gagal Memahami Kebaikan Tuhannya Tetapi Memandangnya Berdasarkan Sifat Yang Iri Dan Egois Dia Merasa Diremehkan Tetapi Dalam Perkataannya Sendiri Dia Mengatakan Bahwa Dia Takut Menjalankan Uang Itu Dia Tidak Menggunakan Talenta Itu Untuk Mendapatkan Keuntungan Tetapi Keliatannya Dia Hanya Membuat Argumentasi Supaya Dia Aman Tidak Ditegur Karena Dia Tidak Melakukan Menyampaikan Sebuah Pesan Bahwa Dia Tidak Menghilangkan Semua Atau Sebagian Uangnya Sebenarnya Tidak Merugikan Tetapi Bukan Itu Tujuan Tuhannya Memberikan Talenta Jadi Perkataannya Ditandai Dengan Kontradiksi Dia Gagal Memahami Kebaikan Tuhannya Secara Eksplisit Dia Mengatakan Bahwa Talenta Itu Milik Tuhannya Dia Telah Menyimpannya Dengan Aman Dan Nih Gue Pulangin Begitu Hambanya Yang Malas Ini Jadi Mungkin Dianggap Sebagai Pertanyaan Adalah Tepat Sebagai Kalimat Bertanya Taukah Kamu Bahwa Sekiranya Memang Benar Dia Mengetahui Begitu Sepatutnya Melakukan Kebalikan Dari Apa Yang Telah Dilakukannya Tanpa Mengakui Kebenaran Dari Pandangan Ini Tuhan Itu Menilai Si Hamba Berdasarkan Dalih Yang Digunakan Untuk Menunjuk Kerendahan Hati Kerendahan Sikap Hamba ketika Berpendapat Tidak Ada Gunanya Mencoba Mengusahakan Laba Yang Masuk Kantong Tuhannya Sebab Ada Bahaya Rugi Dalam Usaha Itu Dan Karena Dia Mendapat Hukuman Dia Dihukum Sebagai Hamba Yang Jahat Ini Yang Harus Dimengerti Jahat Malas Dalam Ayat 27 Apabila Sang Hamba Memang Takut Mengambil Risiko Dari Usaha Bisnis Pekerjaan Apa Saja Yang Dia Lakukan Untuk Bisa Melipat Gendakan Keuangan Yang Dipercayakan Kepadanya Maka Seharusnya Dia Menabungkan Uangnya Pada Orang Yang Bisa Menjalankan Uang Sehingga Pasti Menghasilkan Bunga Sekalipun Orang Israel Tidak Boleh Menarik Laba Dari Sesama Mereka Dapat Melakukannya Dengan Orang Bukan Yahudi Nah Saudara Penampilan Hamba Yang Ketiga Dengan Satu Talenta Menyadarkan Tuhannya Bahwa Dia Salah Menilai Karakter Hamba Ini Bahwa Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Hamba Ini Salah Bahwa Tuhan Itu Harus Memberi Hukuman Bukannya Memberi Hadiah Respon Tuhan Itu Terhadap Alasan Yang Lemah Dari Hambanya Karena Kelambanannya Bertentangan Dengan Respon Kepada Kedua Ambanya Yang Lain Pertama Kata-kata Pujian Tidak Dapat Diucapkan Kedua Tuhan Itu Menyebut Hamba Ini Jahat Dan Malas Yang Ketiga Tuhan Mencaci Kelambanan Dan Ketidaksetiaannya Dan Kek Empat Tuhan Menyuruh Hambanya Disingkirkan Dari Hadapannya Untuk Selama-lamanya Dengan Perkatan Dari Mulutnya Sendiri Hamba Itu Di Adili Karena Itu Terlintah Di tangan Hamba Yang Malas Dan Pemberontak Ini Diambil Kembali Dan Diberikan Kepada Hamba Yang Sadar Sudah Diberikan Kepercayaan Yang Lebih Besar Itu Yang Harus Kita Terus Mengerti Dengan Benar Karena Itu Talenta Di tangan Hamba Yang Malas Dan Pemberontak Ini Diambil Kembali Dan Diberikan Kepada Hamba Yang Paling Mampu Memanfaatkan Jika Dia Membawa Talenta Itu Kebang Tuhan Itu Akan Memintanya Kembali Beserta Dengan Bunganya Sekarang Tuhan Itu Tertuju Pada Hambanya Dan Berusaha Mendapatkan Apa Yang Sudah Menjadi Hak Yaitu Peningkatan Hasil Yang Diharapkan Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Daripadanya Akan Diambil Daripadanya Karena Itu Tuhan Tersebut Mengambil Milik Hambanya Hamba Itu Tidak Berguna Bagi Tuhan Dia Dibuang Kedalam Kegelapan Menurut Perkatan Nisus Yang Terkenal Disanalah Akan Terdapat Ratap Dan Kertak Gigi Di dalam E30 Jelaskan Campakanlah Hamba Yang Tidak Berguna Itu Kedalam Kegelapan Yang Gelap Ratap Dan Kertak Gigi Dengan Jelas Menunjukkan Bahwa Yang Dilambangkan Adalah Hukuman Abadi Disinilah Letak Inti Penafsiran Bagian Hamba Yang Tidak Menghasilkan Apa Apa Itu Melambangkan Orang Kristen Yang Hanya Mengaku Saja Namun Tidak Pernah Menggunakan Kemampuannya Untuk Bekerja Demi Kelebaran Kerajaan Sorga Nah Saudara Saya Bacakan Lukas Pasal 19 11 Sampai 27 Anda Dapat Membaca Perumpamaan Yang Mirip Ini Yaitu Perumpamaan Tentang Uang Mina Yang Terceritakan Sebelumnya Nah Saudara Talenta Itu Bukan Uang Logam Melainkan Ukuran Berat Seperti Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Karena Itu Nilainya Jelas Tergantung Pada Bahan Dari Uang Talenta Itu Entah Tembaga Entah Emas Atau Perak Atas Dasar Ini Kita Telah Menerjemahkan Talenta Ke Berbagai Nilai Tadi 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 Dijelaskan Satu Talenta Setara Dengan 34 Kilo Jadi Satu Talenta Emas Tentu Saja Berbeda Nilainya Dengan Satu Talenta Perak Jadi Nilainya Sangat Tergantung Pada Jenis Logam Apa Yang Ditimbang Tersebut Konversi Talenta Kemata Uang Sangat Beragam Dari Waktu Ke Waktu Dan Dari Suatu Tempat Ketempat Yang Lain Beberapa Ahli Memperkirakan Dalam Konteks Ini Jumlah 5 2 1 Talenta Sama Dengan 50 Ribu 20 Ribu Dan 10 Ribu Dinar Seperti Itu Levelnya Tinggi Sekali Talenta Itu Nilainya Jadi Nilai Terendah Satu Talenta Dari Uang Yang Dipercayakan Tuhan Itu Kepada Hamba Sama Dengan Jumlah Uang Yang Dihasilkan Dari Hasil Kerja Selama 10 Ribu Hari Ya Dianggap 50 Ribu Makan Nilai Satu Talenta Sama Dengan 500 Juta Atau Setengah Miliard Suatu Jumlah Angka Yang Tidak Sedikit Untuk Memulai Suatu Usaha Nah Sedara-sedara Dari Makna Perumpamaan Ini Dari Perumpamaan Ini Kita Mendapatkan Maknanya Perumpamaan Dalam Alkitab Tidak Boleh Ditafsirkan Secara Alegoris Penafsiran Alegoris Adalah Suatu Metode Penafsiran Dengan Memberikan Makna Pada Masing-masing Unsur Dalam Perumpamaan Metode Penafsiran Ini Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Rohani Karena Tidak Ada Kriteria Dalam Memberikan Makna Pada Unsur Tersebut Karena Itu Talenta Tidak Boleh Dimaknai Sebagai Karunia Rohani Uang Waktu Harta Dan Sebagainya Karena Makna Perumpamaan Berada Dalam Karakter Pesan Apa Yang Disampaikan Oleh Karakter Yang Adat Sejumlah Talenta Yang Dipercayakan Ini Bukan Berbicara Mengenai Uang Atau Harta Semata Melainkan Tentang Kesetiaan Dalam Kepercaya Dalam Kepelayanan Hamba Hamba Tersebut Kepada Tuhan Mereka Nah Sedara Sedara Pesan Perumpamaan Secara Keseluruhan Adalah Berbuah Dan Bertanggungjawab Ada Semua Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Di Hari Hari Ini Semuanya Itu Allah Berikan Supaya Orang Orang Percaya Menggunakannya Sebaik Mungkin Bagi Kemuliaan Allah Nah Sedara Sedara Konsep Talenta Ini Membuat Orang Orang Percaya Tidak Saling Cemburu Karena Beberapa Orang Yang Mengerjakan Banyak Perkara Yang Besar Sementara Sebagian Lagi Hanya Mengerjakan Pekerjaan Yang Sederhana Sebagian Orang Kristian Diberikan Karuna Yang Luar Biasa Sehingga Mereka Dapat Melakukan Banyak Hal Dengan Sangat Baik Untuk Kerajaan Sorga Tetapi Sebagian Lagi Hanya Bisa Mengerjakan Sedikit Tuhan Selalu Memberikan Pelayanan Berdasarkan Kemampuan Atau Kapasitas Orang Orang Tersebut Ya Sedara Untuk Mengerjakannya Dengan Maksimal Dengan Baik Karena Oleh Karena Itu Sedara Orang Yang Dipercayakan Banyak Harus Bekerja Lebih Keras Dan Orang Yang Dipercayakan Hanya Sedikit Tidak Boleh Merasa Diri Kecil Setiap Orang Yang Memiliki Bagiannya Sendiri Sendiri Karena Setiap Orang Percaya Harus Mengumulkan Apa Yang Menjadi Bagian Dan Yang Mengerjakannya Dengan Setia Setiap Waktu Sampai Waktu Yang Dipercayakan Itu Selesai Berselancar Dalam Kebenaran Amin